Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Rubia TKPAI Apa kabar Bapak Ibu Guru dan Bapak Ibu Kepala Sekolah Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat Bapak Ibu dalam video kali ini kita akan berbagi hal yang terkait dengan penilaian kinerja guru oleh Kepala Sekolah Untuk saat ini Bapak Ibu penilaian kinerja guru sudah dimulai Video ini dibuat Bapak Ibu untuk menanggapi beberapa pertanyaan di kolom komentar Pertanyaannya adalah apakah predikat kinerja nanti akan muncul secara otomatis di PMM Kita akan bahas Bapak Ibu Di sini Bapak Ibu berdasarkan penjelasan pusat informasi guru Bapak Ibu dijelaskan bahwa Data penilaian mencakup predikat kerja akan terisi secara otomatis Bapak Ibu berdasarkan hasil penilaian yang diberikan kepada guru Melalui dua aspek utama Bapak Ibu yaitu rating penilaian pelaksanaan praktik kinerja dan rating penilaian perilaku kerja Penilaian terhadap hasil kerja dilakukan untuk mengevaluasi peningkatan praktik kinerja dengan mempertimbangkan pengembangan kompetensi yang dicapai Dengan pendekatan ini setiap aspek kinerja guru dapat dinilai secara menyeluruh dan objektif Sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam perman RP nomor 6 tahun 2022 Maksudnya demikian Bapak Ibu di sini ada contohnya Seperti ini nanti Bapak Ibu apabila Bapak Ibu kepala sekolah masuk melalui akun Akun kepala sekolah sebagai penilai Bapak Ibu ya Maka akan muncul daftar penilaian kinerja Ketika semua penilaian sudah selesai Bapak Ibu ya Maka akan bisa dilihat data seperti ini Bapak Ibu Nah di sini jelas Bapak Ibu ya daftar nama Bapak Ibu guru jenjang jabatannya Kemudian ini adalah unsur yang pertama Unsur utama yang pertama yaitu praktik kinerja Bapak Ibu Unsur utama yang kedua adalah perilaku kerja Dan unsur yang menjadi penunjang yaitu poin pengembangan kompetensi Baru berikutnya predikat kerja Unsur utama yang pertama yaitu praktik kinerja Itu yang mana? Yaitu aktivitas penilaian yang dilakukan kepala sekolah kepada guru Mulai dari diskusi praobservasi, observasi, diskusi tindak lanjut Kemudian dan sampai pada refleksi tindak lanjut Maka kepala sekolah akan memberikan rating penilaian melalui akunnya Maka akan muncul seperti ini berapa nilai akumulasinya dan ratingnya seperti apa Misalnya untuk guru 1 Bapak Ibu itu praktik kinerjanya nilainya 72 sesuai dengan ekspektasi Tetapi yang guru nomor 2 misal ini hanya suatu contoh Bapak Ibu 48 dibawah ekspektasi dan seterusnya sampai ke bawah Kemudian unsur utama yang kedua Bapak Ibu yaitu predikat dari perilaku kerja Bapak Ibu Ini dari mana? Yaitu penilaian kepala sekolah terhadap 7 perilaku kerja Bapak Ibu guru Mulai dari berorientasi layanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif Nah penilaian rating penilaian yang diberikan kepala sekolah seperti apa? Misalnya guru 1 mendapatkan nilai 82 itu ratingnya di atas ekspektasi Begitu pula sampai ke bawah Tapi yang guru 3 misalnya Bapak Ibu nilainya 40 dibawah ekspektasi Kemudian yang ketiga adalah yang menjadi faktor pendukung Bapak Ibu adalah pencapaian pengembangan kompetensi Kemarin Bapak Ibu semua diantara kita adalah wajib minimal mencapai 32 poin Bapak Ibu ya pengembangan kompetensi Misalnya guru 1 Bapak Ibu mentargetkan 32 poin dia juga mencapai 32 poin berarti sesuai batas minimum Bapak Ibu ya Begitu pula sampai ke bawah mencapai minimal 32 poin semua Nah baru yang terakhir Bapak Ibu yaitu predikat kerja Untuk guru yang pertama Bapak Ibu predikat kerjanya adalah butuh perbaikan Sementara guru yang kedua predikat kerjanya adalah baik Begitu pula sampai ke bawah Nah ini terisi otomatis Bapak Ibu Nah ini ya Jadi sudah terjawab dari pertanyaan diantara Bapak Ibu di kolom komentar Apakah predikat kerja itu nanti akan muncul secara otomatis jawabannya adalah ya Kemudian berikutnya Bapak Ibu Selain penilaian rating praktek kinerja dan rating perilaku kerja Poin pengembangan kompetensi guru juga dapat diperiksa Perlu diketahui bahwa pengembangan kompetensi tidak menjadi fokus utama Dalam menetapkan predikat kinerja Namun poin yang diperoleh setiap guru dalam pengembangan kompetensi tetap dapat dipertimbangkan jika diperlukan Demikian Bapak Ibu Disini ada beberapa catatan Bapak Ibu Jika terdapat nampak pegawai yang sudah tidak aktif Misalnya pensiun meninggal, mutasi dan sebagainya Maka sekolah dapat melakukan pembaruan data melalui dapodik Yang kedua jika terdapat nama pegawai yang terduplikasi Berarti maksudnya satu guru terdapat dua nama begitu Bapak Ibu ya Dua nama yang sama Maka dapat menghubungi pusat bantuan dengan menyertakan bukti halaman tersebut Disertai dengan email akun belajar.id nama pegawai yang terduplikasi Berikutnya Bapak Ibu Kepala sekolah hanya dapat mengirimkan data penilaian kinerja satu kali saja Jika ada data guru yang belum dikirim Anda tidak perlu khawatir Anda dapat fokus menyelesaikan penilaian untuk guru tersebut Dan atau melanjutkan ke tahap penetapan pendidikan kerja Dengan demikian proses penilaian kinerja menjadi lebih efisien dan fleksibel Memungkinkan setiap guru mendapatkan penilaian yang akurat tepat waktu Maksudnya begini Bapak Ibu Pada akhirnya nanti Bapak Ibu kepala sekolah akan ada aktivitas mengirim data nilai guru Bapak Ibu Nah apabila diantara guru itu ada yang belum selesai dinilai Maka pengiriman data tetap bisa dilakukan Ini tujuannya apa? Agar setiap guru bisa mendapatkan penilaian yang akurat serta tepat waktu Sebelum kepala sekolah mengirimkan data penilaian kepada kepala dinas pendidikan Kepala sekolah memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan jika diperlukan Ini memungkinkan kepala sekolah untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan data Sebelum hasil penilaian kinerja guru dikirimkan kepada kepala dinas pendidikan Nah setelahnya hasil penilaian kinerja akan disampaikan kepada kepala dinas pendidikan Untuk dilakukan penetapan kredit kinerja organisasi Maksudnya bagaimana? Pada akhirnya nanti Bapak Ibu Hasil kinerja guru ini yang seperti ini Bapak Ibu akan dikirim ke dinas pendidikan Untuk apa tujuannya? Yaitu untuk mendapatkan predikat kinerja organisasi Sekali lagi untuk mendapatkan predikat kinerja organisasi Jadi hasil penilaian kinerja dikirim dulu kepada dinas pendidikan Kemudian dari hasil kinerja itu setelah diterima oleh kepala dinas pendidikan Maka kepala dinas pendidikan akan menetapkan predikat kinerja organisasi Nah bagaimanakah cara mengirim data dan seterusnya kita akan bahas pada video berikutnya Demikianlah Bapak Ibu sedikit berbagi tentang pertanyaan di antara Bapak Ibu di kolom komentar Apakah predikat kinerja itu akan terisi secara otomatis Jawabannya iya Bapak Ibu dengan penjelasan yang tadi sudah kami paparkan Terima kasih atas perhatiannya Sekian Assalamualaikum Wr. Wb